Kirsa Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka memenuhi panggilan bawah selu Jakarta Pusat hari ini terkait bagi-bagi susu di kawasan CFD Jakarta pada 3 Desember lalu. Gibran mengungkapkan telah mengklarifikasi kegiatan tersebut kepada bawah selu Jakarta Pusat. Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka memenuhi panggilan bawah selu Jakarta Pusat pada Rabu siang. Gibran tiba di gedung bawah selu Jakpus sekitar pukul 13 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Gibran diperiksa bawah selu terkait aksi bagi-bagi susu di kawasan Car Free di Jakarta pada 3 Desember lalu. Usai diperiksa Gibran menjelaskan bahwa dirinya sudah mengklarifikasi kegiatan tersebut kepada bawah selu. Ya terima kasih sekali teman-teman media sudah berkenan untuk menunggu. Terima kasih hari ini kita memenuhi panggilan undangan dari bawah selu Jakarta Pusat. Sudah kami jelaskan di dalam bahwa kegiatan 3 Desember lalu di Car Free di Jakarta tidak ada sama sekali kegiatan partai politik. Ya itu aja ya. Yang diklarifikasi yang ditanyakan oleh bawah selu disebutkan ada klaim temuan baru ya. Ya apa itu? Yang dikonfirmasi akan pergub tadi. Pasal-pasal tadi yang terkait pergub ditanyain gak mas? Tidak ada sama sekali kegiatan politik ya. Kan juga beberapa teman-teman saya ajak juga kemarin ya. Sejumlah TKN Prabowo Gibran juga turut mendampingi dalam panggilan bawah selu ini yaitu Habibur Rahman dan Hinca Panjaitan. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menjelaskan apa saja yang diklarifikasi Gibran pada panggilan bawah selu ini. Kami sampaikan ya disampaikan oleh Mas Gibran bahwa tidak ada kegiatan partai politik saat itu ya. Tidak ada kegiatan partai politik. Kalau Anda baca pergub ya nomor 7 ya nomor 12 tahun 2016 ya pasal 7 diatur yang tidak diperbolehkan di area HBKB hari bebas kendaraan bermotor adalah kegiatan partai politik. Nah itu yang tidak ada. Jadi sudah ditegaskan tadi dengan Mas Gibran seperti itu. Jadi singkat saja tadi ya kita sharing ya apa namanya yang terjadi waktu itu disampaikan oleh Mas Gibran. Mungkin itu. Ada pemeriksaan lanjuran atau pemanggilan lagi? Saya pikir nggak ada ya. Sudah clear, sudah clear ya. Sebelumnya Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan calon wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka tidak terbukti melakukan kampanye pemilu. Menurut Ketua Bawaslu, keputusan ini sudah melalui hasil tindak lanjut dugaan pelanggaran pemilu pada masa kampanye oleh Bawaslu, polisi, dan jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakumdu. Teresia Silalahi, Ekomiyadi, Jakarta.